Seorang suabe mengandai istri di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat tersangka tidak terima sang istri menduduhnya mencuri uang 50 ribu rupiah. Aparat Polsek Wono Mulyo Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat yang mendapat laporan dari keluarga korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Usai mengamankan tersangka, penyidik melakukan olah TKP awal serta memintai keterangan para saksi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku menganiaya istri, seperti balok kayu serta kursi plastik yang sempat dihantamkan ke kepala korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, emosi tersangka disulut sang istri yang menuduh suaminya mencuri uang miliknya sebanyak 50 ribu rupiah. Tersangka yang kini ditahan di kantor polisi mengaku merasa dipermalukan, lantaran sang istri terus berteriak meminta uangnya dikembalikan, padahal tersangka tidak mengambilnya. Tersangka kemudian memukul sang istri berkali-kali dengan kursi dan kayu saat berada di dalam rumah hingga ke kamar. Korban ini menanyakan sejumlah barang ke suaminya, tapi suaminya menjawab tidak ada, tidak ada. Karena korban ini sempat menaruh curiga bahwa ada uang yang digunakan sama suaminya. Setelah itu, kembali ke kamar, suaminya mengikuti dari belakang, lalu dikumpul. Polisi menjerat tersangka dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan.